dan disini ada kata-katanya juga ya senajan penggawanku nyopir olah lali zikir senajan uribku nek keratan olah lali solawatan urib podoy penting amal ibadah istimewa halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tri adi sumar sono oke selamat pagi selamat beraktifitas ya di kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview satu unit mobil pick up mitsubishi l300 ini modifnya sangat simple sekali ya mobil ini digunakan untuk keseharian untuk mengangkut sayuran ya oke langsung saja kita simak videonya dan kita review ini dia unitnya nampak dari depan untuk bagian depan untuk kaca-kaca masih tetap standar ini ditambah untuk kaca film atas sama bawah berwarna hitam dan ada tambahan sedikit tulisan ya bismillahirrahmanirrahim lanjut untuk bagian listnya ini di cutting dengan warna putih ini membentuk kotak ya dan di bagian atas ada tambahan untuk kandang ya atau rak yang terbuat dari stand list oke ini nampak dari depan ini untuk cutting stickernya berwarna hitam kombinasi warna merah ya the best carrot ya ini dibuat untuk mengangkut sayuran untuk kesehariannya khususnya wortel ya untuk bagian emblem mitsubishi ini di cutting dengan warna merah ya ini untuk grillnya di cutting juga berwarna putih untuk bagian lampu-lampu utama masih tetap standar dan untuk bagian bumper ini juga masih tetap standar ya ini ada kata-katanya ya ini bumper kudu lemper lemper enak oke kita akan geser ke bagian sebelah kiri ini dia nampak dari kiri ini di full cutting ya berwarna hitam disini ada tambahan untuk stiker ya stiker burung lovebird untuk bagian roda atau kaki-kaki ini masih tetap standar ya gunakan vel kaleng dengan ukuran ban 185 ring 14 ini nampak dari sisi sebelah kiri ini the best carrot ya yang ora Elsa radimanja setimewa oke dan kita beralih ke bagian belakang untuk bagian belakang masih tetap standar ya disini untuk tutupnya di cutting juga 3 saudara monggo mas dan di bagian bawah ini ada tambahan untuk bumper yang terbuat dengan pipa stainless ya oke kita geser ke sisi sebelah kanan kurang lebih sama untuk sebelah kiri ya dan disini ini ada tambahan untuk aksesoris juga ya ini terbuat dari plat plat stainless ya dan disini ada tambahan untuk variasi roll bar ini dengan total harga 4.500.000 rupiah plus andang yang di atas sama bumper yang di belakang ya dan untuk total untuk cutting sticker ini dibanderol dengan harga kurang lebih 2.500.000 kita akan bergeser menuju bagian dari interiornya ya kita akan coba buka ini dia nampak dari interiornya door trim tetap standar ya ini mobil ini terbilang masih baru ya ini masih tahap proses untuk modifikasi untuk kemudi ya masih tetap standar cuma ini dibalut ya dibalut saja dengan bahan kalep untuk dashboard untuk speedo untuk single din nya masih tetap standar semua dan ini sudah menggunakan audio ya audio dengan total harga kurang lebih 3.500.000 untuk full custom ya dan ini menggunakan subwoofer dari merek embassy ya oke untuk bagian dalam kurang lebih seperti ini untuk bagian joknya ini masih tetap standar ya ini masih ada plastiknya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian dari interiornya kita tutup kembali mungkin anda setelah menonton video ini anda bisa terinspirasi untuk memodif pickup nya khususnya mobil pickup L300 mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan review pada pagi hari ini bila ada salah-salah kata dalam penjelasan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya Tri Adi Sumarsono undur diri jumpa lagi di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next time